Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ucapkan syukur alhamdulillah Karena kita bisa berjumpa lagi di channel ini tentunya Dalam keadaan sehat walafiat Salawat serta salam mari kita aturkan Kepada haribaan baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang telah mengajarkan kita semua mengenai rasa cinta dan kasih sayang Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Dimurahkan rezekinya Diampuni segala dosa-dosanya Diberikan umur yang berokah Dimudahkan dalam segala kesulitannya Mendapatkan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala Agar dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan selamat di dunia maupun di akhirat Amin amin ya rabbal alamin Apakah benar jika terdapat banyak cicak di rumah merupakan pertanda yang buruk Banyak mitos yang beredar di masyarakat bahwa cicak menjadi pertanda buruk dan sering dikaitkan dengan hal-hal mistis serta kesehatan Maka dari itu simak terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjutkan pembahasan kali ini Jangan lupa like video ini jika bisa bermanfaat untuk kita semua Semoga segala kebaikan anda dibalas dengan beribu kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Para sahabatku namun kolbu yang diberkahi Allah Banyak mitos yang mengatakan bahwa jika kita bertemu dengan cicak maka kita harus segera mengusir atau membasminya Menurut kepercayaan nenek moyang dulu Rumah yang memiliki jumlah cicak yang banyak disinyalir mengandung sihir Ini dikarenakan cicak dipercaya menjadi salah satu hewan yang bisa membawakan sihir dan membuat penghuninya bisa menjadi tidak betah Berbeda dari sisi kesehatan Ternyata cicak juga merupakan salah satu hewan yang berbahaya Cicak mengandung banyak bakteri jahat seperti bakteri E. coli yang bisa menyebabkan sakit perut Dalam hewan ini ternyata mengandung banyak sekali kuman terutama melalui liur dan kulitnya Artinya ketika ada banyak cicak di rumah maka dapat dipastikan kesehatan dalam rumah tersebut perlu dipertanyakan Maka dari itu cicak di rumah harus segera diatasi dengan cara membasmi cicak-cicak tersebut dan mengusirnya Bagaimana sahabat apakah anda setuju atau tidak setuju mengenai hal ini Silakan anda tulis pendapat anda di kolom komentar Dan juga mungkin dari para sahabat mengalami suatu hal setelah kejadian ini Silakan sertakan di kolom komentar Demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Semoga kita semua bisa menjadikan ini sebagai pembelajaran dan bisa memetik hikmahnya Amin amin ya robbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton